Seperti salah satu pelaku UMKM sambal botol di kota Malang adalah Viani Rizky Amalia yang sudah 4 tahun menggeluti usaha sambal botol yang diberi nama sambal mamaci. Kenaikan harga cabai rawit sebagai bahan baku sambal kemasannya yang mencapai 120 ribu rupiah per kilogram berdampak besar pada usaha kecilnya. Setelah terpuruk pandemi yang membuat pejualan sambal botol merosot hingga 70 persen, kini ia terpaksa mengurangi keuntungan. Ketimbang mengurangi takaran cabai. Hal ini dilakukan untuk tetap bertahan di tengah pedasnya harga cabai rawit di pasaran. Selain itu juga biasanya ia membeli cabai rawit hingga 20 kilogram untuk setiap kali produksi, kini ia pun mengurangi hingga separuhnya. Terakhir ia membeli cabai rawit di pasar tradisional terdekat seharga 120 ribu rupiah per kilogram. Mbak, dalam sejarah ini paling mahal selama jualan sambal botol? Selama saya dari tahun 2017, itu ini paling mahal naiknya. Biasanya paling mahal itu tahun kemarin itu sekitar harga masih kisaran 80 ribu, tapi kalau tahun ini paling mahal itu 120 ribu ini. Alhamdulillah sih enggak ya, cuman memang ada penurun soalnya lagi pandemi juga itu kan, penurunnya ini di pandemi aja. Kalau pasar cabai mahal ini enggak sama kayak pas kemarin aja. Sebagai pelaku usaha kecil, ia pun berharap agar harga cabai rawit di pasaran lekas normal di angka 25 ribu rupiah hingga 30 ribu rupiah per kilogram.